Halo, narasi pagi kembali lagi bersama aku Juan Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada kabar soal kunjungan Jokowi ke Eropa, lalu pembelian minyak goreng dengan aplikasi Peduli Lindungi, dan pemberlakuan jam malam di Jogja. Gak kelupan ada juga kabar soal pelonggaran penggunaan hijab di Arab Saudi, dan Israel yang lolos ke piala dunia U20 di Indonesia. Ini dia selengkapnya. Presiden Jokowi Dodo melakukan kunjungan ke sejumlah negara Eropa. Ia membawa beberapa agenda termasuk ke Ukraina. Beberapa hari sebelum lawatan Jokowi ke Ukraina, ibu kota Kiev justru dihantam rudal Rusia. Serangan rudal ini terjadi pada Minggu 26 Juni 2022 di distrik Sevchenkivsky pukul 6.30 waktu setempat. Ini terjadi beberapa hari sebelum rencana kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina untuk bertemu Presiden Volodymyr Zelensky. Kunjungan ini ada dalam agenda Jokowi ke Eropa yang juga membawa misi perdamaian bagi Rusia dan Ukraina. Pasalnya, tak hanya akan bertandang ke Ukraina, Jokowi juga akan ke Rusia untuk bertemu Presiden Vladimir Putin. Agendanya mendorong kedua belah pihak membuka ruang dialog untuk menghentikan perang. Sebelum bertemu Putin dan Zelensky, Jokowi akan terlebih dahulu bertandang ke Jerman untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G7 yang akan berlangsung pada 27 sampai 28 Juni 2022. Hadiran Indonesia ini disebut Jokowi atas kapasitasnya sebagai Ketua Presidensi G20. Jokowi dan rombongan telah berangkat menuju Jerman melalui Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten pada Minggu 26 Juni 2022 kemarin. Setelah dari Jerman, saya akan mengunjungi Ukraina dan akan bertemu dengan Presiden Zelensky. Misinya adalah mengajak Presiden Ukraina, Presiden Zelensky, untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian, untuk membangun perdamaian, karena perang memang harus dihentikan dan juga yang berkaitan dengan rantai pasok pangan harus diaktifkan kembali. Dari Ukraina, saya akan menuju ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Sekali lagi, dengan misi yang sama, saya akan mengajak Presiden Putin untuk membuka ruang dialog dan sesegera mungkin untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang. Dalam agenda kunjungan ke Ukraina dan Rusia ini, Jokowi akan mendapat pengawalan ekstra ketat dari pasukan elit yang terdiri dari Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat, Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka, yang merupakan detasemen khusus penanggulangan teror TNI Angkatan Laut, hingga korps Pasukan KAS atau PASKAS dari unsur TNI AU. Seluruhnya terdiri dari 39 orang, dengan rincian 19 orang akan melekat dengan Presiden, 10 lainnya tergabung dalam tim penyelamatan, dan 10 sisanya masuk dalam tim advance atau pendahulu. Komandan Pasukan Pengamanan Presiden alias PASFAMPRES, Majen Tribudi Utomo, juga menyebut dalam lawatan kali ini, Ukraina memberikan keistimewaan, termasuk dibolehkannya Indonesia membawa senjata lengkap dan amunisi tak terbatas. Sebelum Jokowi, ada sejumlah pemimpin negara lain yang lebih dulu kunjungi Ukraina. Di antaranya adalah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Perdana Menteri Italia Mario Draghi, Perdana Menteri Perancis Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Wah, serem banget ya. Situasi di Ukraina masih belum juga membaik. Semoga misi perdamaian Presiden Jokowi bisa berjalan dengan lancar dan dapat membuahkan hasil sesuai yang diharapkan. Per hari ini, 27 Juni 2022, pemerintah akan mensosialisasikan pembelian minyak goreng curah dengan aplikasi Peduli Lindungi. Kira-kira bakal kayak gimana ya? Supaya tata kelola distribusi minyak goreng curah menjadi lebih akuntabel dan bisa terpantau mulai dari produsen hingga konsumen, pemerintah sejak 27 Juni yang akan datang akan memulai sosialisasi dan transisi perubahan sistem penjualan dan pembelian minyak goreng curah. Penggunaan Peduli Lindungi berfungsi menjadi alat pemantau dan pengawasan di lapangan untuk memitigasi potensi penyelewengan yang dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Nantinya, setelah masa sosialisasi selesai, semua penjualan dan pembelian minyak goreng curah akan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sosialisasi direncanakan berlangsung hingga 2 pekan ke depan dan akan terpusat melalui kanel media sosial Instagram at minyakkita.id dan situs www.linktr.ee slash minyak kita Dalam panduan itu, ada 3 langkah untuk membeli minyak goreng curah menggunakan Peduli Lindungi. Pertama, pembeli bisa datang langsung ke toko minyak goreng curah, kemudian mencari daftar nama toko tersebut di aplikasi. Setelah dapat, pembeli tinggal melakukan scan QR Code, dengan yang ada di pengecer. Ketiga, perlihatkan hasil QR Code tersebut. Kalau hasilnya hijau, maka kamu bisa membeli minyak goreng curah tersebut, tapi kalau hasilnya merah, itu artinya kamu belum bisa membelinya. Terus, gimana dengan masyarakat yang nggak bisa akses Peduli Lindungi? Jangan khawatir, Menteri Luhut memastikan, mereka yang nggak punya Peduli Lindungi masih bisa membelinya dengan menunjukkan nomor induk kependudukan alias NIK. Sementara masyarakat yang belum punya Peduli Lindungi tidak perlu merasa khawatir, karena mereka masih bisa membeli dengan menunjukkan NIK untuk bisa mendapatkan minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi. Nantinya, pembelian minyak goreng curah akan dibatasi maksimal 10 kg untuk 1 NIK perharinya. Harga pembelian pun sudah diatur sesuai harga eceran tertinggi, alias HET, senilai Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Minyak goreng curah ini bisa dibeli di toko, kios, atau warung yang punya QR Code berlabel penjualan minyak goreng curah rakyat. Untuk menemukan lokasi penjualan terdekat, pembeli bisa mengakses www.minyakstripgoreng.id Pengaturan pembelian minyak goreng curah ini diklaim sebagai upaya untuk meminimalisasi praktik penyelewengan dan menjaga stok di dalam negeri agar tetap aman. Gimana? Kamu sudah siap belum dengan skema pembelian minyak goreng curah dengan aplikasi ini? Pertanyaannya sih, apakah sosialisasi dua minggu ini bakal bisa nge-cover seluruh masyarakat dari Sabang sampai ke Merauke? Pemerintah kota Jogja resmi menerapkan jam malam bagi anak-anak di bawah 18 tahun untuk mencegah kelitih. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota nomor 49 tahun 2022 yang melarang anak berumur di bawah 18 tahun meninggalkan rumah pada pukul 22 WIB atau 10 malam sampai pukul 4 dini hari. Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi menerangkan aturan jam malam ini diberlakukan untuk mencapai target Yogyakarta sebagai kota ramah anak. Selain itu, ini adalah upaya untuk memberantas kejahatan jalanan seperti kelitih yang sempat marak kembali beberapa waktu lalu. Pemkot pun sudah menetapkan sanksi bagi anak-anak yang kedapatan melanggar. Sanksi itu antara lain berupa teguran tertulis, peringatan tertulis, hingga pembinaan di balai rehabilitasi. Meski begitu, Pemkot juga memberi beberapa pengecualian terhadap aturan ini. Anak-anak masih boleh keluar malam jika dalam kondisi tertentu. Misalnya, mengikuti kegiatan sekolah atau lembaga resmi, keluar bersama orang tua atau wali dengan menunjukkan dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan, serta dalam kondisi bencana atau darurat. Dalam praktiknya, kebijakan ini juga akan menggandeng Satpol PP dan pihak kepolisian. Kepala Satpol PP kota Yogyakarta, Agus Winarto pun menyebut, mereka akan memonitor penerapan kebijakan ini melalui pengawasan di tingkat lingkungan maupun dengan pengadaan patroli gabungan khusus. Kelitih adalah fenomena yang secara unik ditemukan di Jogja. Aksi klitih biasanya terjadi di malam hari. Pelaku akan berkeliling menggunakan sepeda motor, mencari korban secara acak untuk dilukai menggunakan benda-benda tajam seperti celurit dan gear. Tak hanya bikin korban terluka, tetapi juga sampai bikin korban kehilangan nyawa. Kepolisian daerah Yogyakarta mencatat, jumlah kasus dan pelaku klitih mengalami peningkatan sepanjang 2020 hingga 2021. Pada 2020, kasus klitih tercatat mencapai 52 kasus dengan 91 pelaku di proses hukum. Sementara pada 2021, kasusnya naik menjadi 58 dan 102 orang berhasil ditangkap. 80 diantaranya masih berstatus sebagai pelajar, sementara sisanya adalah pengangguran. Akhirnya ya, semoga kebijakan ini ampuh dan bisa meredam bahkan memusnahkan klitih di Jogja. Ini agar masyarakat dan juga wisatawan yang ingin pergi ke Jogja nggak perlu lagi was-was dalam beraktivitas. Wanita Arab Saudi ramai-ramai memotong rambut mereka setelah perempuan tidak lagi diwajibkan memakai hijab. Pemerintah Arab Saudi lewat dorongan putra mahkota pangeran Muhammad bin Salman mencabut kewajiban perempuan untuk memakai hijab di tempat umum. Karenanya, para wanita yang mulai melepas hijab mulai memotong rambutnya. Banyak dari mereka yang memotong rambutnya jadi pendek atau cepat. Salah seorang perempuan warga Arab Saudi yang berprofesi dokter menyebut bahwa gaya rambut pendeknya jadi semacam pelindung dari perhatian laki-laki yang tak diinginkan dan membuatnya bisa lebih fokus pada pasiennya. Permintaan potongan rambut pendek pun meningkat. Di salah satu salon di pusat kota Riyadh, setidaknya 7-8 dari 30 konsumen memilih potongan rambut itu untuk dirinya. Berbagai reformasi kebijakan di Arab Saudi memang sudah terjadi beberapa tahun ini. 2018 kemarin, wanita Arab Saudi mulai diizinkan untuk datang ke acara olahraga di stadion. Lalu di tahun yang sama, para wanita Saudi mendapatkan hak mereka untuk mengemudi. Sebelumnya, pemerintah melarang perempuan untuk berkendara. Selain itu, berbagai konser juga sudah mulai digelar dan para perempuan diperbolehkan untuk nonton. Kerajaan Saudi juga melonggarkan aturan perwalian. Wanita bisa memperoleh paspor dan jalan-jalan keluar negeri tanpa izin kerabat laki-laki. Ini semua adalah rencana reformasi visi 2030 dari Pangeran Saudi untuk membuat negaranya tak terlalu bergantung pada minyak. Rasanya unik banget ya, ngeliat perempuan Arab Saudi nggak pakai hijab. Kalau kamu setuju nggak sama kebijakan ini? Israel, lolos ke Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia tahun depan. Keberhasilan Israel ini direspon setuan rumah mengingat Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Kepastian lolosnya Israel dalam gelaran Piala Dunia U20 diperoleh setelah ia berhasil lolos kualifikasi zona Eropa Euro U19 dengan menduduki posisi runner-up. Pasukan muda Israel ini jadi satu dari empat wakil Eropa yang akan bertanding di Indonesia bersama Italia, Perancis, dan Inggris. Namun, pencapaian ini disinyalir akan mengundang polemik lantaran Indonesia nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel akibat konflik dengan Palestina. Ini diprediksi bakal menyulitkan mereka untuk memproleh visa masuk Indonesia. Indonesia pernah menolak bertanding dengan Israel di ajang olahraga. Pada gelaran Piala Dunia 1958 misalnya, Indonesia yang berada satu grup dengan Israel Mesir, dan Sudan memilih untuk menarik diri dari kualifikasi karena enggan bermain di kandang Israel. Menanggapi polemik yang bergulir, Zainuddin Amali selaku Menteri Pemuda dan Olahraga menyebut tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan lolosnya Israel. Ia juga menyinggung jika olahraga tak bisa dikaitkan dengan politik. Sementara, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan tim sepak bola Israel bisa datang ke Indonesia. Hal itu dimungkinkan karena pengundangnya adalah FIFA. Sementara itu, Israel belum angkat bicara terkait triuhnya kontroversi kelolosan mereka. Lewat akun media sosial resminya, Israel tampak masih menikmati euforia keberhasilan ini. Ya, bagi Israel, pencapaian ini adalah sejarah karena mereka baru kali ini tembus ke putaran final Piala Dunia U20. Apresiasi pun datang dari Ketua Asosiasi Sepak Bola Israel, Oren Hasson. Piala Dunia U20 akan memulai kick-offnya pada 20 Mei 2023 mendatang dan akan berakhir pada 11 Juni 2023. Gelaran ini sekaligus menjadi turnamen FIFA pertama yang diadakan di tanah air. Wah yuluh, menurut kamu gimana sebaiknya Indonesia bersikap sebagai tuan rumah? Kayaknya bakal seru nih kalau tim Nas Indonesia bisa berjumpa dengan Israel. Yang penting sih harus tetap jaga sportifitas dan kondusif ya. Itu dia tadi 5 sarapan informasi kita hari ini. Narasi Pagi akan kembali lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacwa. Sehat, semangat terus semuanya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!